Hei bocah ingusan, kali ini gue bener-bener marah Dari tadi sepertinya lu sangat mempermainkan gue Gue sudah muak dengan drama lu itu Korang pukulan waktu diaktifkan Kenapa ini? Apa ini? Ini gila, kalau gini caranya gue bisa dihabisi sama si Mike Aduh, kenapa dia bisa sehebat ini ya? Gue gak ekspek kalau dia akan sehebat dan sekuat ini Sepertinya sekarang saatnya gue untuk mengeluarkan kekuatan gue lagi Ya, rasakan ini Terima seranganku ini, Cerberus Wah, kenapa dia kuat sekali ya? Kenapa gue gak bisa lagi menghadangnya? Dia terlalu kuat Gue gak tau apa yang harus gue lakukan sekarang untuk mengalahkan si Mike ini Dia sudah berubah menjadi Cerberus Tapi gue harus terus menyerang si Mike Karena kalau tidak yang ada gue yang mati Kali ini gue gak akan membiarkan lu menang dan mengalahkan gue lagi Sudah cukup kehancuran dan luka yang lu berikan untuk gue Dan para anggota geng Tiger lain Sudah cukup kehilangan satu orang yang sangat berharga untuk gue Kali ini gue yang akan menghabisi lu naga ireng Gue yang akan menghabisi lu dengan tangan gue sendiri Dan gue akan memberikan lu pelajaran dalam hidup ini Hei bodoh, jangan dulu merasa hebat Tidak usah sombong dulu ya Ya, terus saja kau lakukan itu Terus saja Kau mengeluarkan kekuatan lu Karena gue akan terus menguras energinu sampai habis Dan gue akan menghisapnya Jika itu terus terjadi Gue akan dengan mudah mengalahkan lu Sial Sepertinya si anjing neraka itu ingin bermain-main dengan gue Hei Mike Kali ini lu gak akan bisa menangkis serangan dari gue Gumelar Gumelar Kau akan mati Gumelar Rasakan ini Naga ireng Kau akan mati di tanganku Hari ini adalah hari terakhir di hidup lu Gumelar Wah, bagaimana ini? Gue bisa mati jika terus-terusan berada di dalam situasi yang seperti ini Kita tidak bisa jika hanya berdiam diri di sini Kita harus bisa memikirkan gimana caranya perisai ini bisa ditembus Iya benar Apa kata Alang? Pokoknya kita harus bisa menembus perisai itu secepat mungkin Kasihan Ra di dalam sana Dia terkapal lemas Gue gak bisa membiarkan Ra Tyson lebih lama sendiri di dalam keadaan terluka seperti itu Bentar, bentar Kodam kecerdasan diaktifkan Jadi bagaimana Captain? Apa yang sebenarnya ada di dalam perisai itu? Dan berasal dari apakah perisai itu Captain? Hmm, menurut gue Ini adalah sebuah perisai non fisik Atau bisa disebut juga perisai sejenis kodam cahaya Lalu gimana caranya kita bisa menghancurkan perisai ini Captain? Apa kita serang saja menggunakan kekuatan kodam kita ini? Perisai cahaya ini gak bisa dihancurin gitu aja Karena sangat percuma kalau kita semua mencoba menghancurkan perisai ini Dengan kekuatan kodam Perisai ini gak bakalan hancur Uhuh, kayaknya gue punya ide Hah, ide apaan lagi Lang? Udah udah kalian liatin gue aja ya Kodam gue kan termasuk kodam yang lumayan kuat Jadi gue rasa seharusnya sih gue bisa menghancurkan perisai itu Gue kan mencoba masuk lewat atas Gue mau menghancurkan perisai itu dengan pakai kodam gue ini Lang, jangan lakuin itu Karena percuma Itu cuma bayain diri lo sendiri aja Lang Udah tenang aja Kali ini kodam gue kan kodam terkuat Gue aman kok Udah udah gue terbang dulu ya Terus serangan elang ganteng Aduh, tolong sakit Aduh Kelas kepala lo elang, so jagoan Oh, dan dikasih tau padahal Jangan coba-coba untuk masuk ke dalam sana Masih aja tetap nekat mau menghancurkan perisai itu Iya sih, batu banget Susah dikasih tau Eh pin, kalau emang perisai ini gak bisa dihancurin Pakai kekuatan kodam Terus, yang bisa ngancurin perisai ini Apaan dong? Yang bisa ngancurin perisai ini Adalah pemilik kodam cahaya itu sendiri Karena kalau bukan yang memiliki kodam cahaya Maka akan mengalami hal seperti si elang itu Hahaha Pantatnya kosong Hahaha Gimana ini? Anggota Black Dragon dari tadi tidak henti-hentinya yang datang Kalau kayak gini kita bisa kalah Kita bisa kehabisan energi Karena terlalu banyak anggota Black Dragon dari tadi gak habis-habis Kita gak bisa gelut Menggunakan kekuatan kodam seperti ini terus Karena energi kita akan terkuras jika kita hanya mengandalkan kekuatan saja Kita harus menyusun strategi untuk melawan mereka Ya sudah Kalau gitu kita gunakan cara terabas-terabas masuk Untuk mengalahkan mereka semua Sekarang ayo kita masuk lagi ke dalam delman Pendekar cahaya Sekarang aktifkan Perisai transparan Hei Pengecut Turun kalian satu-satu Ayo kita gelut lagi Sekarang Ayo kita terabas mereka Sekarang kita bisa melanjutkan perjalanan Untuk membantu pasukan King Tiger Hei bocah ingusan Kali ini gue benar-benar marah Dari tadi sepertinya lu sangat mempermainkan gue Gue sudah muak dengan drama lu itu Korang pukulan waktu diaktifkan Ya Kenapa ini? Apa ini? Hei bodoh Ini bukannya lu karena tidak bisa gerak Tapi karena hukum waktu Di tubuh Cerberus lu itu Sudah dimanipulasi sama gue Sehingga Bergeraknya sangat lambat Kali ini lu gak bakalan bisa berkutik lagi Gimana ini? Bisa bahaya ini? Sekarang Rasakan ini Curus pukulan berapi diaktifkan Apa harus gue lakukan? Gue gak bisa ngapa-ngapain Gue gak berguna Asakan ini Badasnya tangan gue Akhirnya gue bisa mengalahkan Cerberus Lihatlah Naga Irem Berhasil mengalahkan kodam legenda Yaitu Cerberus Loh kok tubuh Cerberusnya pecah Seperti jurus kodam waktu yang biasa gue pake Kok bisa ya? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa ini? Kok tiba-tiba menjadi gelap? Seperti ini ada yang tidak beres Kau sungguh bodoh Dari tadi kau itu berada di dimensi palsu yang ku ciptakan sendiri Akulah Cerberus Penguasa kodam ruang Kau masuk ke dalam dimensi cermin Tidak Apa-apa nih? Dimana ini? Kenapa gue ada disini? Dimana ini? Hiya Hiya Kenapa? Kenapa Cerberusnya tidak habis-habis? Apa yang terjadi disini? Ketuara dan Aamek dimana? Dan perisai itu Perisai apaan? Itu adalah perisai cahaya, Neng Kita semua disini udah mencoba menghancurkan perisai itu Tapi sayangnya Di antara kita belum ada yang bisa untuk menghancurkan perisai itu Karena Hanya pemilik kodam cahayalah Yang bisa menghancurkan perisai tersebut Ketuara sedang terkapar pingsan di dalam perisai sana Sedangkan si Maek diculik oleh si Mada Ketua Gold Dragon ke dalam markasnya Apa? Jadi Aamek diculik? Para pendekar Ayo kita harus segera menghancurkan perisai itu Hahaha Kita harus menyatukan kekuatan kita untuk menghancurkan perisai itu Yes Akhirnya berhasil Rataisan sayang Aku datang Aku akan menyelamatkanmu Akhirnya Kebuka juga sekarang Ayo semuanya Tunggu apa lagi? Ayo kita bantu Maek dan Ketuara Gumelar Gumelar Karena kejahatan Karena gimana pun juga Kejahatan memang harus segera dituntaskan Hahaha kepikiran Agak sakit Apa ini? Apa ini? Kenapa? Tangan itu mencukip gue dengan begitu kerasnya Siapa ini? Apa kau lupa Jika ruang dan waktu Adalah konsep yang tidak bisa Dipisahkan dalam dimensi Ini Sampai jumpa